Tersangka kasus Subang tak bisa tunjukkan rekaman CCTV yang ada di konter kerjanya. CCTV itu harusnya jadi bukti kuat bahwa Arigi di konter pada malam pembunuhan. Arigi hingga kini masih berkukuh tidak berada di TKP pembunuhan Tuti dan Amalia. Bahkan anak pertama mimin ini berkukuh bahwa tak mengenal Danu. Sebelumnya, Danu menyebut Arigi ikut melakukan eksekusi Tuti dan Amalia. Yosef Hidayah disebut menjadi dalang pembunuhan Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang merupakan istri dan anaknya di Subang, Jawa Barat. Misteri pembunuhan ini terbongkar setelah Muhammad Ramdanu yang merupakan keponakan Yosef menyerahkan diri ke Polda Jabar pada Selasa, 17 Oktober 2023. Lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan itu. Di antaranya ialah Yosef, Danu, Mimin istri kedua Yosef, Arigi Riksa Pratama dan Abi anak dari Mimin. Namun, hingga kemarin, baru Danu dan Yosef yang sudah ditahan. Sementara tiga tersangka lainnya masih dalam pemeriksaan. Penahanan ini dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Umum, Dirkrimum, Polda Jabar, Kombes Pol Surawan. Yosef diduga menjadi pelaku utama dalam pembunuhan ini. Pada saat pemeriksaan dulu, penyidik sempat menemukan pakaian milik Yosef yang diduga ada bercak darahnya. Dari pengakuan Danu, baju itulah yang digunakan Yosef di malam kejadian. Tak lama setelah kejadian, Yosef sempat meminta Danu mendatangi lokasi kejadian untuk membersihkan darah. Ahmad Taufan, kuasa hukum Danu, mengungkap alasan mengapa kliennya baru berani membongkar. Ia mengatakan, selama ini Danu takut karena mendapat ancaman dari pelaku lain. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Mimin Mintarsi tersangka kasus subang pembunuhan ibu dan anak merasa sedang difitnah. Dia pun menganggap fitnahan tersebut sebagai penghapus dosa baginya. Seperti yang diketahui, Mimin Mintarsi dan keluarganya menjadi tersangka setelah Danu menyerahkan diri ke Polda Jabar. Bahkan Danu menyebut bahwa Yosef, termasuk Mimin serta kedua anaknya adalah pelaku atas kasus subang. Meskipun begitu, Mimin menganggap hal tersebut adalah ujian baginya. Oleh karena itu, ia mengaku hanya bisa pasrah dan mencoba menerimanya dengan ikhlas. Lantaran, Mimin dan kedua anaknya mengaku tidak tahu apa-apa soal kasus yang kini menjeratnya tersebut. Bahkan ia ingin kasus subang segera terungkap dan pelaku segera ditangkap. Lama bungkam padahal ikut terseret kasus subang, seorang polisi bernama Beriptu Arif Lukman Nur Hakim Miftahul akhirnya buka suara. Polisi yang juga berstatus sebagai keponakan tersangka kasus subang yakni Yosef itu belak-belakan mengurai fakta soal tudingan yang dialamatkan kepadanya. Terlebih soal isu yang dihembuskan pihak Yoris perihal kasus pembunuhan ibu dan anak itu. Sebelumnya, ramai kabar bahwa Beriptu Ariflah yang menguruh Yoris membawa mobil Yoris milik Amalia Mustika Ratu alias Amel dari TKP. Gara-gara aksi Yoris yang membawa mobil Amel itu, Kapol Resubang di tahun 2021 sempat marah. Sebab mobil Yoris tersebut adalah barang bukti yang diparkirkan di sebelah mobil Alphard, tempat jenazah Tuti dan Amalia disembunyikan pelaku. Tanpa izin padahal masih diperiksa polisi, mobil Yoris Amel itu justru dibawa Yoris ke rumah keluarganya. Mengenai hal tersebut, pengacara Yoris, Laini Anggraini mengungkap fakta mengejutkan. Bahwa yang menyuruh Yoris membawa mobil Amel adalah Mulyana adik Yosef dan Beriptu Arif anak Mulyana. Dituding menyuruh saksi membawa barang bukti dari TKP, Beriptu Arif akhirnya angkat bicara. Dengan nada tegas, Arif membantah pernyataan Yoris. Kala itu, kata Arif ada polisi menyuruh keluarga untuk mengambil mobil Yoris milik Amel. Arif menyebut saat polisi menyuruh keluarga itu didengar oleh semua orang termasuk Yoris. Heran dengan ucapan Yoris, Beriptu Arif pun bertanya keuntungannya apa jika menyuruh Yoris untuk mengambil mobil Amel. Ternyata ada banyak perbedaan antara pengakuan istri muda Yosef, Mimin, dengan adegan prarekonstruksi kasus Subang. Mimin mengaku ketiduran saat menunggu sinetron pada 17 Agustus 2021 malam. Sedangkan dalam prarekonstruksi pembunuhan ibu dan anak di Subang, diperagakan Mimin datang sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pada tanggal 17 Agustus 2021, Mimin mengaku pergi berkumpul bersama teman-temannya di Wanayasa, Kabupaten Subang mulai dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ia pergi bersama Yosef. Pukul 15 WIB Mimin sampai di rumahnya, Cijengkol, Serang Panjang, Kabupaten Subang. Sesampainya di rumah Mimin mencari kucing selama 30 menit. Setelah itu ia kemudian mandi dan sholat asyar. Ketika sedang menonton TV menunggu sinetron, istri muda Yosef ini mengaku ketiduran. Pengakuan ini berbeda dibanding adegan prarekonstruksi kasus Subang di Dusun Ciseuti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Di Treskrimumpolda Jabarkombespol Surawan menerangkan adegan prarekonstruksi dimulai pukul 21 WIB saat Yosef dan Danu datang. Adegan Mimin datang diperagakan paling akhir. Kata Surawan, Danu tak mengetahui kapan Mimin datang ke rumah Tuti. Ia mengaku hanya melihat Mimin sudah berada di TKP kasus Subang. Kata Danu, menurut Surawan, Mimin datang ketika Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu sudah dieksekusi. Terungkap permintaan terakhir korban kasus Subang, Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini masih menyisakan tanda tanya. Belakangan terungkap keinginan terakhir korban kasus Subang itu. Namun keinginan keduanya tidak terwujud hingga akhirnya meninggal dunia. Padahal keinginan Tuti dan Amalia itu terbilang mudah. Usut punya usut sosok yang menyebabkan mimpi Tuti dan Amalia itu tidak terwujud adalah Yosep. Yosep yang ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan istri dan anaknya itu tidak pernah mengabulkan ketinginan Tuti dan Amalia. Ia justru menentang keras keinginan istri dan anaknya tersebut. Ternyata keinginan Tuti dan Amalia adalah pergi jauh dari Yosep dan pindah ke Bandung. Hal itu diungkap oleh Yoris melalui pengacaranya, Leni Anggraini. Tersangka kasus Subang, Yosep Hidayah disebut-sebut pernah mengakui bahwa Mimin dan kedua anaknya, Ariki dan Abi, adalah pelaku pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Diketahui, Yosep, Mimin, Ariki, dan Abi adalah tersangka kasus Subang yang namanya terseret setelah ada pengakuan dari satu tersangka lainnya, Muhammad Ramdanu alias Danu. Hingga saat ini, keempat tersangka tersebut tidak mengakui bahwa mereka terlibat kasus Subang seperti keterangan Danu. Tetapi, pengacara Yoris Raja Amanullah, Leni Anggraini membocorkan isi berita acara pemeriksaan, BAP, kliennya beberapa waktu lalu. Salah satunya, kata Leni, yaitu terkait Yosep yang pernah mengaku bahwa Mimin dan kedua anaknya adalah pelaku pembunuhan Tuti Soehartini dan Amalia Mustika Ratu. Jadi, di dalam BAP itu hanya menambahkan pertanyaan-pertanyaan tersangka Y, Yosep, ungkap Leni Anggraini, dikutip dari kanal YouTube Misteri Mbak Suci, Rabu, tanggal 8 November tahun 2023. Menurut Leni, pengakuan tersebut dilakukan Yosep di hadapan keluarga besar Tuti Soehartini, termasuk ada Yoris juga di dalamnya. Bahkan, kata Leni, Yosep sempat ingin menceraikan Mimin karena diduga membunuh istri pertama dan anak perempuannya. Tersangka Y ini, setelah kejadian pembunuhan itu, dia berbicara di depan keluarganya Bututi, Ada Bu Lilis, Yoris, Yanti, Ujar Leni. Jadi, sempat menuduh terhadap tersangka M, Mimin, dan anaknya, Ariki dan Abi, bahwa, yang bunuh ini tersangka M dan anaknya, saya akan menceraikannya, sambungnya. Tersangka kasus subang tak bisa